A-I-U, A-I-U Oh berarti tetangga gue tuh ngomong bahasa Arab A-I-U, A-I-U Hei cuy, gimana kabar lo semua? Apa masih jadi beban keluarga? Hahaha Di video ini gue akan membahas komedi yang lo semua sukai Yaitu Dark Jokes Lo sadar gak? Sekarang di setiap pertunjukan komedi Selalu diselipin komedi Dark Jokes Kira-kira kenapa cuy? Sebetulnya sih ada dua faktor ya Yang pertama yaitu dari para netizen sendiri Banyak orang yang minta diselipin Dark Jokes dalam setiap beat komedinya Dan yang kedua dibuat oleh komedi itu sendiri cuy Ya karena mereka sadar sih cuy Di era sekarang kalau gak bikin komedi gelap atau tepi curang Itu bakal redup cuy Karena Jokes yang beredar di sosmed sekarang Isinya kalau gak gak Jokes Komedi tepi curang atau sendir politik cuy Maklumlah sekarang kan lagi musim tahun politik Bagaimana caranya orang buntung makan? Apakah cara makannya sama seperti ayam? Masek-masek Ini orang buntung bukan makan Mematuk beratanya Mematuk nasi goreng Siapa sih cuy yang gak kenal dengan duet komika kontroversi ini? Ya betul Mereka adalah coki muslim Atau sering dijuluki komedian Dark Jokes Mereka disebut sebagai pioner komedi gelap di Indonesia Ya walaupun sebelum ada mereka Dulu itu ada komika yang menggunakan cintri komedi gelap Seperti Kuku Adi Dari yang gue browsing di Google Pengertian Dark Jokes adalah Sebuah gaya komedi yang membuat sorotan terhadap subjek-subjek Yang umumnya dianggap serius atau tabu Buat lo yang masih gak ngerti Ini gue simpulin cuy Intinya sih Dark Jokes itu komedi yang mengangkat penderitaan menjadi sebuah lelucon Lah terus Siapa penung Dark Jokes? Istilah Dark Jokes pertama kali tulis oleh Andre Breton Seorang surrealis Perancis dalam bukunya Anthology The Il Humor Nord di tahun 1960 Maklum cuy bukan orang Perancis Banyak peneliti memuktikan bahwa dibutuhkan IQ dan EQ Tinggi untuk mencerna kelucuan di bali Dark Jokes itu Mengapa itu bisa terjadi cuy? Karena gak semua orang sanggup mencerna jokes tersebut Mengerti Dark Jokes sama dengan menganggap sebuah konten tabu Sebagai fiksi cenaka Agresitivitas dan mood seorang jelas mengurangi tingkat apresiasi seorang terhadap religion gelap tersebut Itu kata para peneliti cuy Yang jadi pertanyaan kita semua Kenapa ada orang yang suka bikin Dark Jokes? Dari yang gue liat di semua konten Dark Jokes Tidak lebih hanya sebagai lelucon Karena kata paman coki Lucu itu di atas segalanya Joy Yang pasti bukan untuk menyinggung dia manapun Ya meskipun Dark Jokes itu lucu dan tidak bermaksud menyinggung siapapun Tapi masih ada yang merasa tersinggung dan salah paham Di lain sisi lucu tapi ada yang tersinggung Efek positif dari Dark Jokes kira-kira apa Joy? Mungkin bisa mengurangi rasisme atau stereotip terhadap etnis minoritas tersebut Contoh, ada komedian defable selalu menggunakan bitkomedi dengan psikologi terbalik Untuk menanggulangi stereotip terhadap kaum defable Tapi perlu dikarisbawahi Joy Ini hanya berlaku kalau yang berkomedi memiliki kondisi serupa Jadi intinya Kalau lo defable Lo komedi defable aman lah Dalam membawakan Dark Jokes Lo semua juga harus tahu batasnya Seperti yang dikatakan Mark Crow Ketika waktu yang cukup berlalu untuk melunakan ancaman suatu bencana Tetapi tidak begitu banyak sehingga kehilangan arti sepenuhnya Dark Jokes menjadi lebih lucu Lo tahu gak artinya gimana Joy? Nih gue kasih contoh Misalnya nih Waktu kaki lo terbentur meja Akan lebih lucu kalau lo buat Jokes besok Joy Beda halnya saat lo ketabrak mobil Joy Akan jadi lebih lucu kalau lo jadikan Jokes dalam depan atau beberapa tahun lagi Beda gak? Intinya sih lo Harus bisa ngatur timing Kapan Jokes itu harus dikeluarkan Joy So Jadi intinya Dark Jokes sah-sah aja Asalkan gue tampilin dengan porsi Tempat dan tipe penonton yang sesuai Menertawakan tragedi Untuk melepaskan trauma bersama Tidak salah Asalkan tidak ada yang tersakit Gimana Joy? Setuju gak? Oh iya Gue punya tempat-tempatkan Sepatu Sepatu apa yang pernah bikin dosa besar pada zaman ini? Susar Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati